Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diteriaki Presiden 2024 oleh beberapa jemaah pasca sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium atau JIS pada minggu 10 Juli. Sayup-sayup teriakan Anies Presiden menggema setelah acara sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium selesai. Mengenai hal itu, pengamat politik Ujang Komarudin menganggap teriakan Anies Presiden ialah peristiwa yang wajar. Menurut Ujang, peristiwa seperti itu juga kerap dialami beberapa tokoh nasional lainnya. Ujang pun menilai hal tersebut merupakan bentuk dukungan dan merupakan hal yang positif. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini menganggap fenomena itu juga sebagai dinamika politik yang sedang dihadapi Gubernur DKI Jakarta ini. Terlebih, tinggal beberapa tahun saja pemilu serentak akan dijelar di tanah air. Dinamika politik yang sedang berkembang juga memiliki plus-minus untuk Anies Baswedan. Ujang mengatakan pertimbangan Anies melenggang ke RI 1 pun memiliki banyak aral melintang, diantaranya elektabilitas, kesediaan partai politik, hingga koalisi partai. Terlebih, Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 mendatang. Senada Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action, Harry Mendrova menganggap fenomena Anies Baswedan diteriaki presiden ialah hal biasa. Harry berujar sejumlah tokoh nasional lainnya pun mengalami hal serupa, diteriaki presiden oleh para relawan atau pendukungnya. Harry menjelaskan alasan dirinya menyebut peristiwa tersebut ialah hal yang lumrah. Sebab penentuan Capres dan Cawapres terjadi pada saat pendaftaran parpol menjelang pemilu. Di sanalah akan terlihat partai politik apa, mengusung siapa, dan siapa partai yang bekerja sama, saling mendukung. Harry menuturkan bahwa saat ini pun belum memasuki periode pendaftaran bagi calon presiden. Selain itu, Anies hingga saat ini belum menyatakan sikap apakah dirinya mencalonkan diri sebagai presiden atau tidak. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Adha di Jakarta Internasional Stadium Jakarta Utara pada minggu 10 Juli. Selesai sholat Idul Adha, Anies Baswedan ditemani sang istri menyambangi para jemaah persis di depan gerbang barat CIS. Di sela-sela penyerahan hewan korban, jemaah ibu-ibu saling bersahutan berteriak Anies Presiden 2024. Tak mau kalah, jemaah bapak-bapak juga mengerumuni orang-orang nomor satu di Jakarta itu dengan mengucapkan berbagai pujian. Terima kasih telah menonton!